Baik Pak Gubernur, kita menunjukkan yang kedua berkait dengan integrasi dan pokok perhidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini terima kasih kami punya kesempatan untuk melupakan program tentang frustrasi perhidupan kita nyerang informasi dan integrasi database keperhidupan. Dan dasar hukumnya sudah dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, do Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi perhidupan. Itu sebagaimana pasal 58 bahwa pemamparan data perhidupan ini digunakan sebagai berbagai sektor untuk kegiatan perencanaannya dan layanan publik yang sebagaimana di atas. Dan di pasal 64 itu dalam Undang-Undang tersebut, yaitu biaya 2 dan 3, bahwa NIK menurut itu kebendulukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi nomor identitas perhidupan untuk semua urusan pelayanan publik. Dan ini sudah digunakan. Yang ketiga, pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK tersebut sebagaimana dimaksudnya. Dan ini juga sudah dipertegaskan Pak, Pak Gubernur dalam Bermendali 61 tahun 2015 tentang tata cara pemberian akses data kebendulukan pada berbagai instansi untuk kepentingannya. Dan ini dalam pasal ayat 10 itu juga dianggung bahwa dalam pemampatan database kebendulukan harus melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara unit kerja yang memanfaatkan dalam rangka untuk menjaga sekuritif aspek data kebendulukan. Lanjut. Untuk DKI Jakarta kami gambarkan sekian saat. Bahwa yang sudah memanfaatkan database kebendulukan selama ini adalah instansi-instansi ini. Ini dinas pendidikan. Ini kaitannya dengan peserta didibar untuk menjaga rayonisasi. Ini kaitannya dengan rayonisasi sehingga tidak ada lagi kemaksaan-kemaksaan penduduk untuk mendapatkan rayon sekolah sementara yang mana-mana sudah ditentukan dengan pemampatan database. Kedua, untuk menentukan penerima kartu Jakarta Pintar atau Bajibet. Dan untuk data siswa lainnya seperti tanggal lain untuk menentukan umur usia anak didi. Yang kedua, dengan pajak dan retribusi daerah juga sudah menggunakan ini dalam rangka pendataan wajib pajak. Kami sudah melakukan matching data antara NIC dan NBWB di pajak dalam rangka. Yang ketiga, kedua adalah dalam rangka penentuan pajak progresif. Yang selama ini kita hanya menggunakan indikat. Sehingga tidak diketahui bahwa di dalam satu-satu keluarga berapa beneran pendidikan yang dimilikinya. Dengan menggunakan basis kartu keluarga akan diketahui berapa jumlah kenderaan yang ada di dalam satu kartu keluarga. Dan itulah yang digunakan oleh dinas badan pajak dan retribusi dalam menentukan badan progresif. Begitu juga untuk pemampatan PBB online. Bapak-peda juga sudah menggunakan pemampatan database penerima dalam rangka pemberian bantuan kemiskinan. Karena antara kanun lagam adegan kami, selain dia memanfaatkan database penerima, juga sudah merupakan pemampatan database penerima dalam rangka pemberian bantuan kemiskinan. Sehingga apabila ada seseorang yang sudah menikah, maka dia sampaikan juga datanya kepada kami sehingga secara otomatis di database penerima kita langsung berubah status penerima dari yang menikah menjadi nikah. Samusat Polda Metro Jaya juga dalam biaya pajak kenderaan bermotor, ini juga dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur, juga dalam rangka percepatan pelayanan dengan apa yang dikatakan pelayanan 5 menit untuk pemberian biaya pajak kenderaan bermotor, kaitannya tanpa formulir, hanya dengan poindikasi persyaratan tersebut ke database penerima, maka bisa mengakses ke 4 instansi, sehingga bisa bercepat. Ini yang pentingnya dengan sidukun terlindungan, nanti akan kami jelaskan kalau ada waktu. Jadi untuk saat ini, berbagai instansi yang telah memanfaatkan database penerima baru kami agama dan sidukun terlindungan yang sudah di-back. Yang lainnya itu kami masih bertetuk sebelah kami. Saya memberi, tapi saya tidak memberikan feedback. Nah lanjut, ini sebagai eksempel 2018. Bahwa instansi-instansi yang sudah memanfaatkan ini, kita minta sebenarnya supaya memberikan feedback. Feedback ini sebenarnya kita sebagai embryo untuk membangun rumah data besar. Rumah data besar mungkin nanti dikoordinasikan ke Ibu Pohim Pemastik, sehingga di sini nanti apabila terakses NPK dan menguatakan, Bapak Gubernur bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah mendapatkan bantuan miskin dari FEM dari Gajakarta. Dan juga mengetahui beberapa penuh budaya Gajakarta yang sudah menerima surat keterangan, tidak mampu, dan ini langsung mengakses juga kepada penyelesaian pendidikan dalam penentuan KJP. Juga ke pemilikan kenderaan promotor. Nanti akan dilihat oleh KJP, disik melihat kepada data BPRD, kok ini ada dua mobil di rumahnya, tetapi kok bisa darah KJP. ini kaitannya dengan si Bukum Terimani, ini saya gambarkan segini, integrasi yang sudah kami lakukan, kami coba untuk dalam rangka mencoba ini untuk membahami akan masalah. Salah satu hal, sebagai gambaran singkat, apabila ada penduduk yang hamil, datang ke rumah sakit, dia cukup mendapat di satu loket RSV. Karena kita semua ada di RSV ini. Baik Buk Capil maupun BPCS ada di RSV dengan menggunakan data BPRD. Cukup dia di sini, langsung berdua seorang menyatakan siapan persyaratan antara lain KK, KTP, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah anak lahir, singkatnya langsung dikeluarkan surat keterangan kelahiran, dan dari surat keterangan kelahiran ini, langsung diakses oleh Buk Capil, keluarlah. Nib baik kakak aktif kelahiran. Tentu. Inilah kain-kain integrasi kakak yang kami usulkan. Satu. Segera, mungkin ini sudah ada di Ibu, segera menedihkan dan mata pimpu. Terkait seluruh pelayanan publik di Bepok, DT Jakarta, diharuskan berintegrasi dengan data kependudukan menggunakan NIK dan TAKAK. Ini inovasi kami juga di 2018, dalam rangka untuk mengurangi antria loket di loket pelayanan publik di BPRD. Itu baik kain dengan pelayanan publik. Ini kami terasa kami akan bangun, dan kami akan laporkan kepada Bapak BPRD nanti untuk beli pizza saja ke bawah lain. Jadi kami akan membangun ini bagaimana masyarakat meminta permohonan aktif kelahiran dari rumah. Setelah dimonifikasi semua persyaratannya dan oleh operator kami, kita bisa menemukan. Anda datang tiga hari nanti, ke keluarga, untuk mengambil aktif dan membawa persyaratan tersebut, sehingga tidak lagi ada antria loket berbanyak-banyak. Ini pendengaran pelayanan administrasi berbentukan sebagaimana asal Bapak Wernud, dalam rangka untuk menjaga kedisiplinan pelayanan administrasi berbentukan di setiap loket, di kerugahan kecamatan dinas dan kami telah memasang nama, koto, dan HP ditugas menanggalkan. Ini data diberikan sekilas kami akan laporkan kepada Bapak nanti di dalam waktu dekat. Terima kasih banyak, Pak. Ini berkait dengan masalah apa yang sampaikan Pak Ederson tadi ini, berkait dengan Kominfo. Kesiapan Kominfo untuk menampung semua negresi data ini, Pak. Jangan sampai nanti, semua sudah meng-input ke satu sasaran ke Kominfo, meng-input tidak kuat untuk menahan itu sehingga bisa menguruskan data selanjutnya. Ya. Sebelum sampai ke situ dulu, Pak. Pertama, soal integrasi data ini memang sangat penting sekarang. Dan ini sebenarnya kita bisa mulai bagi tugas nanti, Pak. Jadi, satu, integrasinya dengan nasional. Jadi bukan hanya antara masalah kita, tapi nasional. Ada beberapa satatan, Pak. di nasional ada DAPODIC, ada EMIS, ada BDT. Itu semua yang bisa saya sambungkan. Kemudian, yang kedua, perlu ada memang pembagian, Pak, nanti tugas. Infrastruktur, server, siapa yang ngatur. kemudian, untuk pengelolaan. Prinsipalnya, siapa yang ngelola. Jadi, tiap-tiap, mungkin tiap SKPD ya. Kemudian, harus ada juga penanggung jawab keseluruhan sistem. Jadi, ini, yang perlu didiskusikan, tidak di ruangan ini. Kalau di ruangan ini, nanti panjang. Tapi, di diskusikan tentang infrastrukturnya, managementnya, lalu, overall sistemnya. Dan, saya kemarin sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita ingin agar orang memasukkan data cukup sekali dalam semua urusan. Jadi, kalau datang kemana pun, tidak boleh mengisi yang sama. Sekarang kita ini datang ke rumah sakit, mengisi. Datang ke kelurahan, mengisi lagi. Yang diisi sama semua. Nama, nomor alamat, nomor HTP, macam-macam. Jadi, kita harus atur. Ini, sudah ada timeline-nya. Ada masalah tidak dengan timeline ini? Siap. Siap. Siap ya. Oke. Kalau memang sudah ada timeline ini, lebih baik kita, kita, ketop aja ini. Biar bisa calang. Ya Pak Atum. Terima kasih, Pak Gubernur dan Pak Asisten. Kami akan paparkan, mengenai persiapan dinakpon info untuk integrasi data pokok kependudukan. Yang pertama, di sini, kami gambarkan slide. Slide? Ya. Di sini, kami gambarkan bahwa dinaskom info, Pak, sudah melaksanakan interkoneksi data maupun aplikasi, di mana sistem informasi yang sekarang ada di dinaskom ini, Pemprov DKI ini, sudah diintegrasikan melalui layanan middleware. Di mana layanan ini dilaksanakan adalah dalam rangka untuk menjamin keamanan data. Jadi, di dalam pergub tentang rencana induk TIK, maupun SOTK dari dinaskom info sendiri, Pak, seluruh integrasi data yang ada di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seharusnya dilaksanakan melalui layanan middleware ini, antara lain adalah untuk juga menjamin keamanan data. Berikut ini, Pak, adalah arsitektur interkoneksi sistem yang sudah dijalankan di dinaskom info. Sistem informasi yang ada sekarang ini diintegrasikan dengan metode enterprise service bus atau tadi middleware. Setiap data yang dimiliki oleh aplikasi tertentu dapat dibuatkan link untuk dimasukkan ke dalam aplikasi enterprise service bus. Sehingga, jika ada suatu aplikasi membutuhkan data, cukup melakukan koneksi melalui link middleware tadi. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Dinas Dukcapil, ada beberapa data atau interkoneksi aplikasi yang sudah dilaksanakan oleh dinaskom info, yaitu untuk aplikasi-aplikasi yang dilakukan atau dikelola oleh dinaskom info. Namun demikian, seperti tadi disampaikan, sebagai contoh Dinas Dukcapil juga telah melakukan integrasi data antara lain dengan kanwil agama tadi kalau tidak salah. Nah ini berdasarkan regulasi yang ada, Pak, integrasinya ini seharusnya melalui dinaskom info. Sehingga nanti bisa lebih komprehensif dan lebih dijaga keamanan data. Yang pertama, bisnis proses yang ada di SKPD-SKPD ini ada yang sudah menggunakan aplikasi, ada yang masih manual, Pak. Sehingga pada saat kami mengintegrasikan data, kalau di SKPD itu data-datanya masih manual, kami tidak dapat mengintegrasikan data. Misalnya data yang ada di Dinas Sosial. Nah, dari Dinas Sosial seperti tadi, konsep integrasi datanya sebetulnya sudah ada, tetapi banyak SKPD yang data ini masih manual. Sehingga untuk itu, Pak, rencana timeline kami, di sini yang pertama adalah membuat instruksi gubernur terkait integrasi data kependudukan, di mana kami meminta seluruh SKPD untuk menyampaikan elemen-elemen data yang menggunakan data kependudukan kepada kami untuk nanti dilakukan mapping. Mapping oleh Dinas Cominfo maupun Bukcapil untuk nanti integrasi data. Kemudian pengembangan dari itu semua, kita akan bisa mengidentifikasi juga kebutuhan-kebutuhan sistem informasi yang harus dibangun di SKPD-SKPD yang tadi masih. Yang kedua, tadi menginventaris sistem informasi dan data di SKPD terkait dengan kependudukan. Ini direncanakan diselesaikan sampai dengan bulan Januari. Kemudian melakukan analisa data dan sistem informasi, di mana di sini antara lain mendefinisikan kebutuhan data dan informasi yang akan diintegrasikan. Kemudian resistensi data dengan kebijakan atau kebutuhan yang ada. Kemudian tahap selanjutnya melakukan perumusan data yang akan diintegrasikan. Di sini kami masih menunggu konfirmasi atau hasil laporan dari SKPD-SKPD-SKPD. Kemudian yang berikutnya membuat dokumen kesepakatan, pertukaran data secara tertulis sebagai acuan, dan membangun web service yang melibatkan Dinas Cominfotik serta tim teknis TIK-SKPD. Jadi salah satu kendala juga adalah di SKPD masih banyak yang belum mempunyai unit TIK, pengelola TIK maupun personil-personil yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Ini juga menjadi salah satu kendala. Kemudian tahap berikutnya melakukan uji coba web service serta mengimplementasikan web service tersebut dari SKPD sehingga bisa dilakukan integrasi data melalui media luar kami. Barangkali itu, Pak, temannya yang akan kami lakukan untuk integrasi data produk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang penting ini adalah master datanya. Nanti kalau kita bicara tentang pengintegrasian yang mengeluarkan dan lainnya, bisa bantu sambil jalan. Ibu, dari sisi kebutuhan dari kita sudah beres ya? Instruksi sudah? Siapa instruksi dan revisi? Ada salah satu pergub, Pak. Sebetulnya sudah ada pergub tentang sistem dan prosedur pengelolaan data. Ini juga kami sedang mengajukan usulan untuk perubahan pergub ini. Sudah terlampir juga. Insya Allah minggu ini masuk. Oke. Ya, kalau sekarang begini, ini kan prosesnya gradual ya. Ya, nanti gradul masternya. Habis itu kemudian secara bertahap diisi tambah. Terus nanti akhirnya jadi big data yang kaya. Jadi mengharapkan langsung semuanya masuk juga pasti akan sulit. Siapkan dulu, nanti bertahap growing. Saya rasa ini sudah inline kok ini. Ya kan? Tinggal disambungkan aja supaya Pak Edison bisa nyambung dengan. Cukup ya? Cukup ya? Baik, akhirnya Mas Intika lagi. Jadi kesimpulannya bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Edison, dari Dukcapel, kayaknya dengan integrasi data, nanti akan dipandukan, karena masternya ada di master secara besarnya, karena di Dukcapel, kalau Dukcapel sudah masuk, itu bisa dijadikan landasan untuk dinasinya yang lain untuk bisa mengaksesnya. Jadi tinggal kesiapan budian atau melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.